Intro 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 Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube channel CVT Cars Videos & Talk Shows Baik lagi sama gue, Jessandika Syarif Dan yes, hari ini di sebelah gue sudah ada sebuah unit Innova Venturer Dan ini adalah versi terbarunya ya Ini adalah facelift yang sudah meluncur sejak tahun 2020 kemarin Nah, kalau kemarin kita udah pernah bikin first impression terhadap kijang Innova yang tipe G-nya, facelift-nya dan sekilas ketemu dengan si New Venturer ini, sekarang kita akan mau bahas lebih detail lagi Jadi, apa aja sih perbedaannya dengan yang previsifnya Kita akan fokus ke Venturer ini So, this is it The New Innova Venturer Intro 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 oke langsung aja kita bahas mengenai desain depannya yes untuk kombinasi lampunya sendiri lampu depannya ini masih sama persis dengan yang privasifnya tapi yang membedakan disini dia disini udah dikasih DRL LED jadi kalau yang sebelumnya itu lampu senja ya gitu positioning lamp tapi sini udah DRL jadi nyala terus di siang hari dan dia sudah pakai LED Projector tapi yang satu menjadi masalah adalah ya sama-sama udah pakai auto headlamp tapi yang di generasi facelift ini kok auto headlampnya nggak bisa dimatiin ya jadi seperti saudaranya si Fortuner jadi kalau kita misalkan jangan berusukan gitu ya malem-malem nggak mau terlalu flashy ini tuh sensitif banget auto headlampnya jadi nggak bisa dimatiin so ya itu dia masalahnya dan kemudian juga desain grillnya ya grillnya ini desainnya trapezium gitu ya lumayan besar dan sekarang yang membedakan dengan privasif dia sekarang di Chrome jadi udah dicat di itu enggak ada chrome-chrome di sini ya jadi lebih polos dia pakai gun metal gitu warnanya dan disini dikasih di pinggir-pinggirnya dikasih kayak black chrome gitu ya ada chrome gitu jadi ya di sini lebih ingin menampilkan sportynya lah lalu yang membedakan lagi dengan yang privasifnya yes di sini nih housing untuk sennya jadi kalau yang kemarin privasif itu sen sama fog lampnya digabung di sini hanya sennya aja dan hausnya sekarang udah berbeda ya model udah kayak bahasa Toyota kekinian kemudian juga di sini dipindahkan untuk fog lampnya dibawah sini yang sudah LED jadi nice kemudian yang perlu kita appreciate juga adalah ya desain bumper bawahnya ini yang lebih eh kesannya lebih integrated sih dibandingkan dengan yang privasif kayaknya kok kayak tempelan gitu tapi di sini lebih rapi lebih integrated gitu ya ini kleding-kleding hitam gitu ya lebih crossover low tapi sekilas kok menurut kami kami lebih suka desain depan Innova yang privasif sih menurut kalian gimana sih Wittis kalian lebih suka desain depan yang privasif atau yang baru ini yang facelift leave comment di bawah ya yuk kita bahas aja langsung design sampingnya lanjut ke samping ya overall mobil ini sama persis ya masih sama persis dengan yang privasif since ini adalah sebuah minor change pertama-tama gue bahas mengenai design palletnya ya sekarang profil bannya itu sama sih sama seperti sebelumnya dia pakai ban Turanza Bridgestone Turanza profil itu di 215 55 ring 17 tapi design palletnya sekarang berbeda ya sekarang udah kekinian modelnya tuh kipas-kipas gitu kalau yang privasif kan ya ya kayak gini nih jadi dia didominasi sama black dove gitu ya lebih sangar menurut gua ya terus kemudian di sini udah dikasih kleding-kleding hitam yang menurut gua sih lebih integrated ya lebih rapi gitu ya terus kemudian untuk kaca spioner sendiri dia sudah dikasih cover chrome kayak gini dan dia sudah auto retract ketika mematikan dan menyalakan mesin dia bisa menutup dan membuka sendiri gitu ya terus kemudian di sini udah handle-nya udah dibalut chrome di sini keyless entry ada tombol di sini untuk membuka dan mengunci pintu ya sisanya sih ada perbedaan sini tapi satu hal yang menjadi catatan kami di sini adalah nih ada penggunanya side body molding hitam kayak gini ya yang terasa sangat kayak kesannya tuh tempelan banget gitu ya dan apalagi kan kita tahu sendiri kalau Venture itu kalau biasanya kan dipakai sama pejabat-pejabat ya yang ingin menyamar gitu ya tapi kalau di warna apalagi di warna putih gini ya side body molding ini membuat dia kayak flashy banget gitu jadi kayak tempelan banget di belakang di samping sini ya apalagi warnanya putih kalau warna hitam sih mending lanjut ke belakang yes di Venture terbaru ini dia sudah standar ya Shark screen antena terus sebenarnya sudah dikasih spoiler di sini ya dan kemudian di sini ada list chrome ya list chrome di sini ini ini sama seperti yang privesif sih tapi kok di sini tetap kayak list chrome-nya kebelah gitu ya jadi kurang rapi ya terus gue di sini nah ini yang membedakan dengan yang privesifnya kalau yang privesif itu kan pakai chrome gitu ya di sini dia pakai piano black finish aksennya jadi lebih simpel tapi ditambahin lagi di sini nih kalau di yang privesif nggak ada di sini ada nih dikasih list chrome gini cakep sih maksudnya chrome-nya ini enggak yang flashy dia dark chrome gitu ya gitu jadi cakep tapi di sini juga nih dikasih kayak frame gitu di sekitaran dudukan platnya terus di sini juga dikasih kayak plastik-plastik hitam gitu ya untuk dudukan platnya menurut gue agak mengganggu ya apalagi di warna putih kayak gini ya itu menurut gue aja sih ya terus kemudian yang disayangkan lagi di sini adalah yes ini dia udah facelift tapi kok eh lampu belakangnya masih sama persis ya enggak dikasih ke led bar kayak dikasih atau diganti lampunya jadi led gitu ya tapi di sini masih sama persis pakai bohlam semua ya terus kemudian juga di sini dia udah dikasih 4 sensor parkir di belakang sini ada parkir kamera pastinya dan juga ya ini yang kita suka juga jadi creating hitam di bumper belakang ini lebih integrated lebih bagus lebih rapi dibandingkan dengan yang privesif ya di sini juga dikasih chrome gitu ya aksen-aksen chrome yang udah chrome juga jadi nggak terlalu flashy untuk ukuran bagasi tidak ada yang berubah masih sama karena ini masih hanya sekedar facelift oke sekarang gua ada di kabin baris kedua dari Venturer terbaru ini ya tapi sebelum gua bahas lebih lanjut please support kami dengan cara like video ini subscribe ke YouTube channel kita dan lonceng notifikasi main-main juga ke Instagram kita at CVT Indonesia udah thank you Oke yes impresi pertama gua ketika duduk di sini ya dia masih sama menggunakan sudah dibarut leather semua ya di sini sama dengan yang privesif tapi yang membedakan di sini adalah nih detail kecil stitchingnya sekarang setinya itu udah warna merah kayak gini ya jadi ingin menimbulkan kesan lebih sporty gitu ya terus kemudian juga ya ini konfigurasi tempat duduknya dia udah captain seat jadi memudahkan kita juga untuk masuk ke baris ketiga gitu ya dan untuk secara legroom legroom nya ini lumayan ya lumayan besar ini posisi mengudi gua tinggi gua 172 cm dan masih banyak leg space legroom di sini ya dan foot space nya juga masih nyaman banget di sini dan juga untuk headroom nya sendiri masih mumpuni banget ya terus kemudian di sini juga udah dikasih tray table untuk kedua penumpang di belakang baik kiri maupun di kanan ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan saudaranya si Foxy yang cuma ada di sini aja sedangkan di Ventura ini dikasih tray table ya di kiri dan di kanan sama-sama juga di sini masih dikasih sistem entertainment di tengah sini yang peletakannya bikin sakit leher kayaknya lama-lama ngeliat di sini matanya juga capek gitu ke bawah terus gitu ya kebenernya juga dikasih colokan 12 volt socket tapi yang jadi catatan dari kami yaitu nih penggunaan bahan di door trimnya ini door trimnya kok mengalami penurunan ya dari yang versi pre-facelift nya yang di facelift ini dia bahannya menurun dan dia jadi kayak sama-sama fabric cuman di sini lebih kasar ya bahannya sedangkan kalau yang pre-facelift kan dia bludru alus gitu ya ala-ala Alcantara gitu ya bagus cuman di sini jadi turun gitu ya kualitasnya dan aneh feelingnya di kiri kulit di sini kayak bahan fabric gitu ya terus kemudian juga satu fitur menarik juga yang ada di Ventura facelift ini yaitu ini nih sekarang sudah dikasih tuas untuk memajukan dan memundurkan kursi penumpang yang depan jadi supaya bisa kasih legroom space yang lebih luas lagi untuk si bos yang duduk di sini jadi ini fitur yang nice banget ya fitur minor tapi sangat fungsional walaupun memang dia belum elektris tapi ini fitur yang bagus good job Toyota dan kemudian juga untuk selebihnya ya dia masih diberikan ambient light di sini bisa diatur juga ambient ketika kecerahannya dan bisa pengotoran AC juga AC double blower juga sudah ada di sini ya terus kemudian tadi ini sudah Captain seat ya jadi konfigurasi duduknya dan kita bisa dengan mudah akses ke baris ketiga baris ketiga masih sama baik untuk ukuran headroom dan legroom bahan kulit dengan material sama pun juga hingga ke belakang sini oke lanjut ke kabin depan driving seat dari New Ventura ini yes sama seperti di belakang dia penggunaan bahan dari jognya ini dia sudah leather semua sudah kulit dan kulitnya ini cukup tebal ya bagus dan di sini juga dikasih aksen-aksen stitching merah gitu ya yang membedakan dia dengan yang di previous lift ya terus kemudian ya sama seperti di belakang juga hidrotrim ini kayak ada padding dudukan tangan armrest tapi ya itu bahannya fabric yang kasar ya jadi koding-koding kan dengan yang previous lift kan dia udah pakai blu-duru gitu ala-alakantara lebih bagus tapi ini malah downgrade fabricnya kayak gini bahannya kenapa nggak sekalian aja dikasih kulit aja gitu karena kan kursinya udah pakai kulit semua ya itu yang sangat-sangat disayangkan terus kemudian secara layout dashboard ini overall sama persis dengan yang previous lift ya yang membedakan di sini adalah nih wood panelnya sekarang ini dia warnanya lebih gelap ya di sini lebih gelap jadi lebih elegan ini bukan kesan elegan dan yang paling kentara juga perbedaannya itu penggunaan head unitnya yang sekarang layarnya ini lebih besar 9 inci dan fiturnya ini nggak main-main cukup lengkap jadi dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya terus kemudian juga dia ada pengingat tanggal ganjil genap Gage jadi lumayan nih bermanfaat buat kalian yang tinggal di kota-kota besar ya yang diberlakukan sistem ganjil genap gitu dan juga disini sudah dilengkapi dengan NFC yang bisa mengecek saldo e-money kalian jadi khusus untuk baru kali ini untuk e-money aja dulu ya yang lain belum gitu mengontrol AC masih sama persis dan disini ada satu fitur menarik yaitu nih ini ada tombol ionizer ya Jadi kalau sebelumnya kita pernah review first impression dari yang TRD Sportivo yang generasi pre-face lift dia ada fitur ionizer sekarang Defender yang terbaru ini dia sudah dikembalikan lagi sematkan lagi fitur ini bagus nice kemudian disini yang cukup menarik ya ini ada tempat penyimpanan yang tertutup disini ya dan dia udah soft opening bagus ya sedangkan kalau yang dibawah dia belum soft opening jadi kayak masih wow ini kalau dibandingkan dengan pre-face lift ini downgrade kalau yang di pre-face lift terbalik yang sini soft opening yang atas enggak gue bingung kenapa ya dibalik-balik gitu oke nanggung banget kenapa enggak dua-duanya dikasih soft opening gitu ya gitu dan juga tadi yes ini ada tuas yang disini untuk kursi penumpang depan ya jadi untuk memberikan space lebih untuk penumpang yang belakang ini fitur yang bagus nice banget gitu ya jadi ya intinya fitur-fitur essential di mobil ini ini lumayan ya yang bahkan gak dicantumkan di di brosur ya kayak ini pengaturan kursinya yang sekarang sudah elektris untuk penumpang depan untuk driver dan pengaturan cukup lengkap ya high adjuster maju mundur rekline ini udah cukup lengkap ini tidak dicantumkan dalam brosur ya padahal ini fitur yang essential bagus loh selain itu pengaturan setir tetap tilt dan teleskopik dan pengaturan di stirnya sendiri untuk yang kiri untuk pengaturan audio dan Bluetooth teleponi sedangkan yang kanan untuk pengaturan MID meski sayang belum juga ada cruise control untuk MID nya sendiri cukup lengkap dan ada animasi Innova ketika sudah dinyalakan dan di atasnya sun visor kiri juga kanan sudah lengkap ada kaca dan lampu yes Oke so ini dia engine B nya dia sudah cukup rapi ya ditutup cover terus kemudian dikasih peredam disini dan dicat sewarna body so mesin ini kodenya adalah 2GD 2400 diesel jadi di OHC 4 silinder ya tenaganya dia bisa melontarkan sebesar 150 PS dan torsinya 367 Newton meter Wow lumayan besar kan dan tenaga ini di alirkan ke roda belakang melalui sistem transmisi otomatis enam percepatan nah mungkin memang ya secara spesifikasi dia sama persis dengan yang pri facelift tapi apakah ada perbedaan yang di impresi berkendaranya yuk nanti kita tes impresi pertama gua ketika ngendarin mobil ini tuh mobil ini nyaman ya jadi kursinya ini udah dibalut kulit semua leather dan pengaturan kursi ini cukup lengkap dan sudah elektris yes pengaturannya lengkap bisa di maju mundur rebahan rekline dan apalagi juga setirnya tadi seperti yang udah bilang dia udah bisa di set secara teleskopik dan juga tilt jadi bisa banget disesuaikan dengan pursuitu bulu jadi duduk mengendari si Innova Venture terbaru ini dia nyaman apalagi untuk perjalanan jauh ya jadi kalian nggak akan pegel side supportnya juga bagus kursinya empuk tebel gitu ya ya terus secara visibilitas mobil ini itu visibilitasnya cukup baik ya jadi untuk padangan ke depan kesamping ke belakang ablik ke belakang ya itu kacangnya gede banget di belakang situ lalu kemudian bicara soal mesinnya yes mesin dieselnya ini sama seperti yang pri facelift dia kodenya itu 2 gd ya dan ya dia terkenal banget sama performanya yang wow torsinya yang gede dan durable dan powerful banget jadi kalau kita di jalan tol seperti ini ya ini kita misalnya jalan santai gitu ya dia tetap terjaga di sekitar kisaran 1200-1500 RPM tapi sedikit kita kick down seperti ini mesin dieselnya langsung powerful jadi kerasa banget torsi 367 Nm nya itu jadi yes mesinnya ini bagus banget dan juga bicara soal efisiensi bahan bakar ya untuk rute dalam kota mobil ini bisa mencapai 12,5 km per liter wow lumayan kan dan untuk rute luar kota mobil ini bisa mencapai 17,2 km per liter wow lumayan hemat kan walaupun dia menggunakan mesin yang sama dengan yang pri facelift tapi sepertinya ini di tune sedikit ya jadi tingkat efisiensi bahan bakar dari mobil ini tuh jadi lebih baik oke jadi since mobil ini basisnya adalah sebuah MPV ladder frame ya memang kalau soal kenyamanan memang kalau dibandingkan itu lebih baik yang berbasis monokok ya tapi bisa dibilang Innova Venture ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan saudaranya si Fortuner ya dia sama-sama menggunakan sasis ladder frame tapi disini jauh lebih nyaman apalagi kalau kita agak menikung seperti ini ya ini ya body rollnya terasa tapi jauh lebih minim dibandingkan dengan SUV-SUV ladder frame yang kita tahu ya jadi ya ini lebih nyaman lebih stabil dan bisa meredam getaran dengan baik nah bicara soal getaran yes mobil ini adalah mobil mesin diesel ya tapi jujur untuk peredaman kabinnya ini sangat baik ya cukup baik jadi bisa gue bilang ini lebih improve dibandingkan dengan Venturer yang pri facelift ya jadi untuk suara-suara angin road noise tadi di kecepatan menengah seperti ini ya ini tuh suara angin suara road noise ini sangat minim jadi ya menurut pengetesan kami ini di 66dm jadi cukup baik untuk peredamannya despite dari segala kelebihan yang tadi ada yang menjadi satu catatan dari gue ya jadi ini feel steernya steernya ini dia cenderung berat ya disini tapi beratnya itu apa ya steernya tuh kalo mau dibilang responsif dia juga kurang responsif jadi kalo misalnya kita agak berbelok bermanufur seperti ini dia tuh kurang direct gitu steernya ya ciri khas Toyota ya yang dulu ya tapi gue ngangungin yang TNGA sekarang beda kalo yang ya ini tuh steernya kurang responsif dan ya ketika belok kalo mau berbelok tuh harus set gitu ya kalo dibelokin dikit dia gak ngikut gitu jadi steernya kurang ngikut kurang respons feedback steernya tuh kurang menurut gue disini nah sekarang bagaimana rasanya duduk di belakang? yes sekarang gue udah duduk di kabin baris kedua dari Venture terbaru ini ya seperti yang kita tau kalo Venture itu mulai digandrungi ya mulai menjadi mobil favorit para pejabat negara dan juga petinggi-petinggi di perusahaan jadi biasanya memang mereka tuh duduknya di bagian tengah sini dan yes duduk di Venture terbaru ini bener-bener nyaman ya apalagi dia sudah konfigurasi kursi ini curtain seat ya sudah dibalut kulit dan ya memang terasa tadi kita lewatin speed bump seperti tadi ya ini kaki-kakinya suspensinya tuh lembut banget dan bisa meredam getaran-getaran tadi dengan sangat baik since kita tau ini sebenernya mobil basisnya itu adalah sebuah leather frame tapi ya melewati jalan-jalan seperti tadi ground jalan itu mampu diredam dengan sangat baik ya seperti yang gue bilang tadi yes disini dikasih fitur tuas ya untuk memajukan dan memundurkan kursi penumpang depan jadi bisa memberikan extra space untuk diri gue sendiri jadi ini untuk menambah kenyamanan lagi untuk penumpang di belakang ini jadi seperti yang gue bilang tadi yes Innova Venture ini tidak hanya memberikan kenyamanan untuk penumpang depan ataupun untuk pesi pengendara tapi juga memberikan kenyamanan yang ekstra untuk penumpang baris kedua yuk sekarang kita tes akselerasinya kemudian trek lurus untuk menguji performa dari mobil ini berapa sih figur akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam oke langsung aja kita masukin ke drive mode terus ada power mode disini langsung aja gimana kita rasakan sensasi mesin diesel yang powerful itu 3,2,3,2,1 gila torsi 367 Nm ini kerasa banget ya 90 100 ya mobil ini cukup kencang ya untuk sebuah medium MPV ya jadi menurut pengetesan kami 0 sampai 100 km per jam ini mampu ditempuh dalam waktu 12 detik saja ya ini figur yang lebih baik sedikit dibandingkan dengan yang preface lane oke jadi bisa disimpulkan the new Innova Venture ini dia memiliki value for money yang baik ya price to features ratio nya dari mobil itu cukup baik jadi kami wondering kemarin pada saat peluncuran kok Toyota kayaknya tidak mengekspos apa ya improvement improvement yang ada pada mobil ini jadi seakan-akan tuh mobil ini tuh cuma hanya improvement di estetika belaka tapi setelah kita tes tadi ini banyak banget loh improvement improvement yang diberikan di new Venture ini mulai tadi dari mesinnya mesinnya yang lebih refine lebih hemat dan juga performanya yang lebih baik figur akselerasinya terus kemudian kenyamanannya yang lebih baik lagi ke kedapan kabinnya yang wow lebih baik dibandingkan dengan yang preface dan juga ada fitur-fitur kecil yang tidak di expose oleh Toyota Indonesia di brosur brosur ataupun di iklannya say contoh aja kayak misalkan pengaturan kursi di driver yang sudah elektris dan kemudian juga ada pengaturan ya untuk kursi di penumpang depan ya jadi ada tuas untuk memaju atau memudurkan gitu itu fitur-fitur yang sebenarnya menurut kami tuh nice banget so kami jadi wondering kenapa fitur-fitur ini tidak di expose ya apa takut makan saudara sesamanya ya karena menurut kami secara fitur safety aja ini lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya ya oke jadi sekian aja dari kami video review dari new Venture ini jadi like video ini subscribe YouTube channel kita dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke Instagram kita at CVT.Indonesia disitu banyak banget keseruan kita tentang syuting dan juga informasi seputar dunia otomotif baik di Indonesia maupun di luar negeri oke sekian aja dari gua gua Jason Adika Syarif pamit stay tune terus oh iya support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya dan klik tombol subscribe di logo kami di bagian kanan dan klik tombol subscribe dan klik tombol subscribe